Tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan Presiden Jokowi Dodo di tengah isu risafel dan guncangan di Partai Golkar. Lalu adakah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi ketika memberikan tanda penghargaan tersebut? Dinamika politik terus bergulir, termasuk yang terbaru adalah pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, Sudadama Santa Yuda. Terima kasih Mas Santa sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Mas Surya Sintia. Yang terbaru, Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di Kertanegara. Ini memastikan sinyal bahwa Partai Nasdem akan masuk ke Kim Plus ya? Ya, ini menunjukkan bahwa tendensi atau kemungkinan terwujudnya Kim Plus itu semakin terrealisasi. Jadi Kim Plus itu terkondesodidasinya semakin jelas ya kalau kita lihat. Itu satu, artinya tidak hanya Partai Nasdem tapi juga PKB, mungkin juga PKS Sintia. Nah, ini yang kita sayangkan kemungkinan hanya PDI Perjuangan yang tersisa. Nah, karena ini efek yang kedua, indikasi yang kedua, kalau Kim Plus semakin terkonsolidasi solid, maka kemungkinan Anies akan melaju di Pilkada Jakarta semakin sulit. Jadi peluang Anies makin terancam. Kalau mereka makin sulit nanti efeknya ke Jakarta karena PDI Perjuangan tidak cukup. Yang kedua, saya kira ini juga bisa dilihat sebagai ini ya, efek Partai kalau bicara teknis pasti mereka mengatakan ingin mengundang pembukaan kongres, semuanya sebagainya. Nah, Partai juga punya keperluan ini. Karena kekuasaan sedang dipegang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, maka ada suksesi Partai. Mereka harus mengamankan posisi Partai agar tidak diganggu posisi politiknya. Kita tahu Nasdem juga akan mengelukung kongres, PKB amat dan sebagainya. Nah, apa namanya Golkar munas. Artinya mereka harus memastikan juga proses itu juga harus berjalan dengan baik. Itu kompromi ke pemerintah. Yang menarik juga Mas Hatta adalah tanda kehormatan yang baru diberikan kemarin. Tapi justru dilakukan di tengah-tengah isu risafel, di tengah guncangan di Partai Golkar. Menurut Anda dari komunikasi ataupun bahasa politik ada tidak sih pesan yang sebenarnya ingin disampaikan Presiden Jokowi? Kalau tersurat ini tidak ada yang aneh. Karena tanda kehormatan itu setiap tahun diberikan jelang kemerdekaan oleh seorang Kepala Negara, Presiden Kepala Negara. Itu juga ini saya kira juga nama-nama yang disebutkan pasti ada alasan sudah penilaian. Namun, yang menarik agak menjadi catatan kita tentunya nama-nama yang disebutkan. Ada beberapa nama yang menarik. Beberapa Menteri PD Perjuangan, kemudian ada Andika Prakasa, ada Pak Suriapalo, ada Pak Arangga Hartarto. Kalau dikatakan karena mereka Menteri, tapi kan tidak semua Menteri. Kalau dikatakan mereka mantan Panglima TNI, tetapi semua Panglima TNI dapatkan ini. Karena itu saya membaca ini tersiratnya ada sebagian politik akomodatif, politik untuk menghibur kembali. Beberapa ada terpaan politik, ada benturan politik misalnya dengan Pak Suriapalo sebelumnya. Kemudian ada belakangan Pak Arangga di Golkar yang dikaitkan. Nah, ada semacam politik akomodatif yang bisa kita baca dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Satu, Jokowi ingin menunjukkan membangun citra kepada publik bahwa beliau seorang negarawan. Ada kepentingan di atas kepentingan politik. Ini citra yang dibangun ya sebagai kepala negara. Ada proses untuk menunjukkan di akhir pemerintahannya ingin merangkul semuanya. Yang kedua, ini juga saya kira menjadi catatan berupaya untuk menjaga kondusivitas soal politik yang cukup panas, terutama hubungan dengan PD Perjuangan. Nah, sepertinya Pak Jokowi ingin sub-landing di akhir pemerintahannya, ingin menjaga kondusivitas itu atau stabilitas politik itu. Dan terakhir, satu lagi, saya kira Jokowi dan para politisi ini sedang menjalankan semacam melihatkan kepada publik bahwa hubungan Jokowi dan partai-part dengan Pak Erlangga Bagus, dengan Pak Suriapalo Bagus. Artinya para tokoh ini sedang melakukan semacam berpolitik di tempat dan waktu yang tepat, sepertinya. Mas Santa, jika Anda tadi menyebut akomodatis dan juga ada upaya untuk menghibur. Apakah ini artinya, jika flashback ke belakang, bahwa memang ada apa ya, bisa dikatakan campur tangan terhadap apa yang terjadi di tubuh partai Golkar? Ya, kalau dinamika di Golkar, Sintia, kita tidak bisa memisahkan. Dinamika di Golkar itu ada dua faktor yang berkelindan, faktor internal dan eksternal. Kadangkala faktor eksternal jauh lebih determinan ketimbang faktor internal. Faktor internal biasanya ada dinamika turbulensi, paksi atau faksionalisme di internal Golkar. Itu disebabkan karena pertumbuhan paksi. Nah, itu yang biasanya di internal. Tapi untuk kali ini ada dinamika di mana meminta Pak Erlangga mundur dan sebagainya. Tapi tidak begitu kencang memang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, yang saya kata berkelindan, biasanya ada terpaan gejolak politik semacam badai politik dari luar. Nah, karena itu saya kerap mengatakan Golkar ini tingkat internalisasinya, kelembagaannya, derajat kesistemannya tinggi dan sebagainya. Tapi kelemahannya dia adalah derajat otonominya dan mengambil keputusan sangat rendah. Artinya, dia sangat bergantung pada kekuasaan. Jadi, kalau melihat Golkar itu pemilik sahamnya tidak ada. Tapi siapapun yang menjadi presiden Republik Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar. Jadi, kira-kira itu benangnya. Kalau ada dinamika di Golkar, siapa yang terpilih dan seterusnya restu dan pengaruh yang sedang berkuasa itu amat sangat menentukan di dalam dinamika internal Golkar. Baik. Terima kasih Mas Antayuda, Direktur Eksekutif Pol Tracking, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.